Danau Kelimutu, Nusa Tenggara Timur Legenda danau ini, dikisahkannya di puncak gunung Kelimutu, pernah ditinggali oleh masyarakat yang dipimpin Konderatu. Di antara masyarakat ada dua orang yang bersahabat dan tunduk dengan Konderatu. Namanya adalah Atta Bupu dan Atta Polo, yang masing-masing memiliki kebiasaan berbeda. Atta Bupu suka melindungi orang lain, sedangkan Atta Polo adalah penyihir jahat yang suka makan manusia. Suatu hari, sepasang anak yatim Piatu, Anakalo, menemui Atta Bupu untuk meminta perlindungan setelah orang tuanya meninggal. Atta Bupu pun setuju dengan syarat tidak boleh meninggalkan ladang miliknya agar tidak dimangsa Atta Polo. Mereka sempat hampir dimangsa oleh Atta Polo, tetapi berhasil dicegah Atta Bupu. Atta Bupu meminta jika ingin memangsa mereka harus menunggu sampai dewasa. Ketika mereka dewasa, kedua anak itu memiliki nama Kofai dan Nuwamuri. Atta Polo datang menagih janji Atta Bupu. Atta Bupu menolak karena masih ingin melindungi mereka. Atta Bupu pun mengajak Kofai dan Nuwamuri untuk pergi ke perut bumi untuk menyelamatkan diri. Atta Polo bersikeras mengejar mereka bertiga, namun nahasnya keempat terkubur hidup-hidup di telan bumi. Tak lama di tempat Atta Bupu hilang, air berwarna biru muncul di atas gunung Kelimutu dan Atta Polo mengeluarkan air warna merah. Sementara tempat Kofai dan Nuwamuri keluar air warna hijau. Danau Toba, Sumatera Utara Menurut legenda, kawasan yang disebut hari ini sebagai Danau Toba hanyalah dataran kering. Disinilah pria bernama Toba tinggal. Suatu hari ia mendapatkan ikan mas ajaib ketika memancing. Ikan itu berubah menjadi perempuan cantik dan membuat Toba jatuh cinta. Singkatnya, keduanya menikah dengan syarat Toba tidak boleh mengungkit asal usul istrinya kepada anaknya. Anak mereka adalah Samosir, laki-laki yang suka membangkang dan menguji kesabaran Toba. Suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang bekerja di ladang. Samosir tidak patuh, sehingga Toba pun kesal. Toba murka dan memaki Samosir sebagai anak ikan. Makian ini adalah pelanggaran janji Toba kepada istrinya saat hendak menikah. Sontak, jejak kaki Toba muncul mata air yang sangat beras, sehingga menenggelamkannya dan desa-desa sekitar. Istri Toba pun kembali berubah menjadi ikan dan mencepurkan dirinya ke Danau. Sementara Samosir selamat di sebuah bukit yang menjadi pulau di genangan yang terus meluap. Singkatnya, itulah legenda yang dipercaya masyarakat tentang Danau Toba dan Pulau Samosir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!